Nama ku Asdan dan aku seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bandung Awal tahun ini, aku mengalami kejadian yang menyeramkan Yang membuatku terus teringat Dan bisa dibilang, ini adalah mimpi buruku Sebelumnya, aku tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis Yang mungkin sering ku dengar dari teman-temanku Tapi setelah mengalaminya sendiri Kini aku percaya bahwa mereka itu ada Hari itu, setelah malam tahun baru Aku berjalan-jalan sendiri dengan mengendarai sepeda motorku Menuju ke daerah Bandung Utara Saat itu, entahlah Aku pikir aku hanya ingin Naik motor keliling-keliling Jadi tidak mengajak teman-temanku Sampai daerah Bandung Utara Aku berhenti sejenak di sebuah warung Untuk sekedar menikmati kopi Hingga sekitar jam 1 Aku pun bersiap untuk pulang Karena sudah terlihat Langit mulai gelap Dan sepertinya akan turun hujan Buru-buru kutanjak gas motor Untuk segera sampai di rumah Rumahku berada di sekitaran Bandung Timur Daerah ujung berung Ya cukup jauh lah kalau dari sini Tapi karena menggunakan sepeda motor Aku Mungkin akan lebih cepat sampainya Langit yang tadinya cerah Kini terlihat sudah semakin gelap Beberapa kali terasa Air hujan mulai menetes Aku coba percepat lagi Laju motorku Karena seingatku Aku tidak membawa jas hujan Sampailah aku pada satu tikungan Yang cukup tajam Dan tiba-tiba saja Ketika aku sedang menikung Ada seseorang yang menyebrang Dengan tiba-tiba Jalannya sangat cepat Memakai baju hitam Karena saking cepatnya dia Melintas di depanku Membuat aku refleks menginjak krem Hingga motorku pun oleng dan Aku pun tergelincir ke sisi jalan Untungnya Tidak ada kendaraan lain yang lewat saat itu Dan di pinggir jalan Ada rumputan yang cukup Tebal Sehingga membuatku Tidak terluka Aku langsung berdiri Dan melihat ke arah Kiri dan kananku Mencari orang yang tiba-tiba Menyebrang tadi Setelah kulihat Tidak ada siapa-siapa Aku lanjut melihat ke sekitar Ke arah belakangku Dan tidak ada siapa-siapa Orang yang menyebrang tadi Memakai baju hitam Seharusnya Masih terlihat Karena baru saja Beberapa detik Kejadian aku terjatuh itu Sampai akhirnya Aku pun mengecek motorku Dan terlihat ada beberapa Barat Di bodi motorku terkena asfal jalan Tapi untungnya tidak ada apa-apa Tidak ada yang rusak parah Termasuk Badanku Tidak ada luka Guru-guru Aku pun langsung tancap gas Dan Pergi pulang Sekitar jam 3 sore Sampailah aku di rumah Dan begitu sampai Hujan turun dengan deras Untunglah Pas sampai Pas hujan Masuk ke dalam rumahku Kulihat rumah dalam keadaan gelap Lampunya dimatikan Kunya lakan beberapa lampu Untuk menerangi kondisi rumah Dan kulihat Keluarga aku Ibu Dan adikku Sepertinya masih berada di luar Belum pulang Aku berjalan ke dapur Mengacak meja makan Tidak ada makanan Dan aku pun kembali berjalan ke arah ruang tengah Sampai Ketika baru saja duduk di sofa ruang tengah Terdengar ada suara benda jatuh dari arah dapur Reflek aku berjalan ke arah dapur Dan melihat ke dalamnya Di atas meja makan Tudung saji yang Tadi sempat ku Angkat dan kulihat dalamnya Kini sudah berada di bawah Di lantai Wah Kok bisa jatuh ya Aku kembali membawa tudung saji itu Dan menyimpannya di atas meja Aku ingat-ingat lagi Perasaan tadi aku sudah menyimpannya dengan benar Sudahlah Aku pun kembali ke arah kamar Dan bersiap-siap untuk istirahat Saat aku sedang tiduran Mencoba untuk terlelap Tiba-tiba saja Aku merasakan Badaanku kali ini Terasa sangat pegal Iya Sangat pegal dan Sakit Aduh Terutama di bagian Di bagian punggung Aduh Kenapa sakit sini Apakah ini efek dari Jatuh dari motor tadi ya Aduh Rasanya linu Dan Pegal Seperti Tulang-tulang belakangku ini Rasanya Mau rontok Aku sampai mengerang Sakitan Aduh 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 Aku pun menelpon ibuku Menanyakan Beliau ada dimana Dan memberitahu kondisiku Halo Assalamualaikum ma Dimana Aduh Tadi jatuh dari motor Terus sekarang Punggung sakit banget Takutnya sih ada yang Kena Ada tukang Urut Yang bisa dipanggil Oke Yaudah Ntar Suruh ke rumah aja ya Ya ma Assalamualaikum Aku meminta ibuku untuk Memanggilkan tukang urut Untuk Mengurut Punggungku ini Takutnya ada Dislokasi atau Entahlah Karena terasa sangat sakit Dan berat Selagi aku menunggu Tukang urut itu datang Aku masih menahan Rasa sakit ini Sampai Eh Samar ku dengar ada Tertawa seorang Laki-laki Suaranya Kecil Terasa jauh Tapi Jelas sih Aku mendengar suara Seorang lelaki Tertawa Aku memaksakan Badan ku untuk Berdiri Mengecek keadaan Di luar sana Aku membopong Kakiku Keluar Dari kamar Untuk melihat Kesekitar Dan ketika Aku tengok Ruang tamu Terlihat Ada yang duduk Di kursi Ruang tamu Maka Baju Pangsi Hitam Calda Hitam Seorang laki-laki Agak tua Rambutnya Kegondrong Hitam Dan dia Hanya Terdiam Menunduk Kulihat saat itu Pintu depan Terbuka Sedikit Mungkin Ini kali ya Tukang urutnya Aku pun bertanya Padanya Puntan Pak Nubadi ngurutnya Orang itu pun Mengangguk Syukurlah Memang dari perawakannya Ya Seperti Sepertinya dia memang Tukang urut Tukang urut Tukang urut Aku pun Mengajaknya Ke ruang tengah Aku duduk Terbuka bajuku Dan bilang Punggungku terasa Sangat sakit Bapak itu pun Langsung Memegang Punggungku Dan Mulai Memeriksanya Nah itu pak Yang itu Lidu banget pak Aduh 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 Dia lalu mencoba Memijak Punggungku itu Aduh Terasa sangat sakit Sakit sekali Aduh Lalu dia bertanya Padaku Kunaun Sep Kenapa Bisa Seperti ini Aku pun Menjawab Iya tadi Lagi naik motor Tiba-tiba Ada yang nyebrang Lewat Terus Ngeri medadak Jatuh pak Setelah itu Ini baru Kerasa sekarang Sakitnya Bapak itu lanjut Bertanya lagi Daerah mana Katanya Aku pun menjawab Ya Di atas pak Bandung Utara Daerah situ Dekat-dekat Tangguban Perahu Bapak itu pun Mendaham Dan tertawa kecil Aku pun jadi Curiga Lantas aku bertanya lagi Kenapa Kenapa emang pak Kok saya malah Diketawain Bapak itu Terus Memijatku Dan tiba-tiba Dia berbisik Kepada aku Dan berkata Yang nyebrang itu Saya Astaga Aku langsung terperanjat Kaget Dan ketika Kulihat ke belakang Bapak itu Sudah tidak ada Hilang Namun suara Tertawanya Masih terdengar Terniang Di telingaku Terus berulang-ulang Bergemuruh Buru-buru Aku langsung keluar Dari rumah Dan ketika itu Aku berpapasa Dengan seseorang Dia tersenyum Pada aku Dan bilang Dia diminta Ibuku untuk Datang kesini Dan mengurutku Ternyata Ini yang Yang aslinya Melihatku Padik dan kaget Beliau bertanya Kenapa Aku tidak langsung Menceritakan Aku Mempersilahkannya Masuk Dan lanjut Tukang urut Tukang urut itu pun Mengeluarkan Minyak-minyak Dan mulai Mengurut Punggungku Sambil Mengurut Punggungku Terdengar Sekilas Olehku Dia Seperti Membaca Baca doa Sesuatu Seketika itu Bulu kuduku Berdiri Merinding Dan tiba-tiba Tukang urut itu pun Berkata Sep Ini Mah Asepte Ketempelan Sosoknya Laki-laki Ke baju hitam Sep Rambutnya Agak Gondrong Tapi itu Mah Bukan Wujud Yang Sebenarnya Sep Dia Hanya Menyerupai Sosok Aslinya Mah Besar Tinggi Berbulu Hitam Sep Itu Memang Sok Jahil Astaga Aku Padahal Belum Bercerita Apa-apa Tapi Yang Dijelaskan Tukang urut itu Benar-benar Sama Seperti Yang Kulihat Aku Pun Mengiakan Hingga Akhirnya Tukang urut itu Pun Coba Untuk Membersihkanku Dan Seketika Itu Juga Rasa Pegal Sakit Yang Kurasakan Di Punggungku Itu Tiba-tiba Hilang Seketika Ajaib Aneh Dia Sambung Berkata Bahwa Hati-hati Kalau Habis Jatuh Bisa Jadi Ketempelan Yang Seperti Ini Ini Jadi Sebuah Pembelajaran Bagiku Hal-hal Yang Kupikir Tidak Logis Tidak Tau Benar Atau Tidaknya Ternyata Benar-benar Ada Aku Melihatnya Bahkan Dia Menyentuhku Dan Aku Bahkan Mendengarnya Suara Tertawa Itu Membuatku Masih Ternyian-Nian Sampai Sekarang Terima